Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji jabatan pimpinan DPRD Lampung periode 2024-2029 selasa 22 Oktober 2024 dimana dalam paripurna tersebut Ahmad Giri Akbar dari fraksi Gerindra resmi dilantik sebagai ketua DPRD Lampung periode 2024-2029 adapun Kostiana dari fraksi PDIP dilantik sebagai wakil ketua 1 kemudian Ismetroni dari fraksi Golkar sebagai wakil ketua 2 adapun wakil ketua 3 ditempati Maulida Zahroh dari PKB serta Naldirinara dari fraksi Nasdem sebagai wakil ketua 4 seusai pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dalam sambutannya mengajak semua pihak baik pemerintah provinsi dan stakeholder terkait untuk bekerjasama dalam membangun provinsi Lampung Giri mengatakan anggota DPRD bukan hanya memiliki tanggung jawab politik melainkan memiliki tanggung jawab sosial dan moral Giri melanjutkan tugas utama DPRD Lampung pada dasarnya adalah meneruskan aspirasi dan kehendak rakyat Selain itu juga Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai pimpinan Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Sesuai dengan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Dengan berpedoman kepada Pancasila Dengan berpedoman kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa saya Dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Serta mengutamakan kepentingan bangsa Dan negara Daripada kepentingan pribadi Daripada kepentingan pribadi Seseorang dan golongan Bahwa saya Akan memperjuangkan aspirasi rakyat Yang saya wakili Untuk mewujudkan Tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih Terima kasih.